hai 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 bikin video lagi karena video yang dia beroperasi bagi pasti roll jadinya keluar suaranya tapi udah keburu dihapus videonya Hai karena saking bedanya di bagi toh Hai rekaman edit upload jadi enggak dicek dulu suaranya apanya kurang Hai ternyata Hai videonya Hai kurang Hai suara Hai jadi cerita pengalaman lagi ngomong-ngomong tahun 2006-2022 Hai 2006 dulu saya baru masuk kuliah Hai waduh itu baru lulus SMA klasika baru mengenalnya namanya internet terus Hai airnya klasika sering main internet begitu kuliah ketemu temen yang cocok malah nggak cuma main game online game online yang pertama dulu dimainkan itu waktu itu waktu itu masih hangat-hangatnya Ragnarok Indo Hai saya main cuma sebentar dulu itu tiap mau main Ragnarok Indo Hai kita diharuskan punya voucher yang untuk bermainnya aja butuh pilih 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 game ya Hai jadi voucher itu menentukan berapa lama kita bermain game misalnya kita voucher punya punya voucher jam cuma main sejam doang Hai jadi enggak cuma Hai maka cuma nyalain komputer internet udah Hai kalau sekarang kan game-game itu mainnya nggak berbayar itu dulu Ragnarok Indo waktu mainnya berbayar Hai akhirnya dari main game Ragnarok Indo Hai karena berbayar juga ya jadi rada keberatan Hai uangnya di kantong Hai akhirnya pindah ke privat server di laptop masyarakat Hai waktu itu Hai priva server namanya silro Eh s-r-i-l-e-i-l-e-siel Hai silro itu kalau serba luar Hai seru eh Hai yang main nggak cuma orang Indonesia ada orang Filipin ada orang Brazil mungkin tidak tahu negara mana lagi lebih banyak bahwa keseruan main silero itu dulu orang Indonesia sama orang Filipin itu mendominasi jadi rata-rata orang-orang yang jago itu dari Indonesia atau Filipin kita rohing Indonesia kan punya tempat tongkrong di Payon Field 1 kita bisa bersengkaran mau bermain ngobrol-ngobrol atau kadang malah tes gebuk jadi saling gebuk di Payon Field 1 itu teman ngobrol-ngobrol yang orang Indo nah biasanya orang Filipin sama orang Indo itu keserang-serangan Filipin itu kalau gak salah dulu markasnya ada di prison prison tapi dungeon bukan 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 feel biasa itu prison jadi orang Filipin tiba-tiba teleport ke Payon mumpul mereka langsung nyerang orang Indo yang kaget yang gak siapa-apa-apa langsung pada mati terus kita orang Indo hari yang berkumpul kita teleport rame-rame ke prison terus kita kandian bantai orang Filipin tapi kita punya priest yang ya sedikit ya sedikit lebih tahu tentang RO dia punya punya koordinat teleport yang bikin orang yang masuk ke teleport itu bug atau gak bisa keluar dari mark itu mark yang error lagi kemana mungkin diteleport ke situ dan orangnya gak bisa login lagi cuma bisa milik kartor gak bisa login gak bisa masuk kita kadang jadi kayak gitu kita bales nyerang orang Filipin terus priestnya itu maksa teleport orang kesana itu sebenarnya banyak buatnya orang-orang orangnya bermacam-macam tapi yang kuat itu cuma dua orang Indonesia sama orang Filipin yang menguasai Karnarok secara orang Indonesia sama orang Filipin hampir hampir sama kuatnya kalau orang Filipin itu terpusat sedangkan orang Indonesia itu terpecah-pecah masing-masing jadi orang Indonesia kelemahannya itu kuatnya banyak jadi kurang kuat dalam satu kuat sedangkan orang Filipin itu kuatnya satu jadi mereka persatu setelah main ZRO itu sempat bukan sempat vakum ya pindah pindah ke main main ke privat server Indonesia namanya ZRO tapi karena kurang menarik jadi jobnya cuma sampai 90 doang levelnya sampai 90 jobnya sampai berapa ya 60 per 90 kalau masalah jadi lebih lebih males main area dari ZRO pun beralih ke Ravindo itu tahun 2007 main Ravindo Ravindo itu game baru baru release game nya fiturnya menarik yaitu perang tiga bangsa ada akresia ada belato ada korang itu sebenarnya game paling menarik game bisa untuk nyari uang game bisa untuk nyari barang untuk dijual macem macem jadi akresia itu adalah robot atau ras robot belato adalah ras 12 dia cenderung kecil limut dan ras kora kayak elf tinggi dan cantik tampan itu berlatar belakang di planet novus mereka memperlebutkan tambang tambang namanya tambang drag mine jadi mereka reputan untuk menambang di tengah itu dijagain holistron keeper atau monster yang besar banget yang gak bisa dibunuh kalau gak cukup orangnya itu itu monism keeper setiap 8 jam mati jadi warnanya itu terjadi setiap 8 jam sehari atau sehari tiga kali kita tugasnya itu mengaturin chip akresia kora atau belato nah pada waktu main review itu saya belum menikmati yang namanya warna perang waktu itu saya cuma menikmati leveling berburu monster cuma untuk diri sendiri belum terlalu menikmati yang namanya pbp perang jadi tahun urusan atau urusan bangsa itu cuma musim yang sendiri aja yang itu berlangsung hampir berapa bulan saya main air video di server shola dulu itu main belato berserker waktu itu airnya dari RF Indo ternyata ada private server luar yang menarik namanya jas RF private server dari Rusia ya sama lagi yang ber kuasa di itu kalau bahwa Indo ya Filipin rata-rata yang maju itu orang-orang Indo atau orang-orang Filipin orang Rusia berhasil itu hanya penggembira jadi mereka cuma pelengkap remah-remah kita yang berkuasa rata-rata orang Indo sama Filipin yang punya kulit gede orang Indo sama Filipin yang rebutan barang pitpost dimulai dari situ saya mengenal yang namanya tampil kantoban tambang itu memperkuat baju armor maksudnya memperkuat senjata tali itu ada semacam itu dapetin di kerek main jadi kita nambang nyari batu atau or di dalam or itu bisa berisi 1 sampai 5 balik kali itu kita kalau kita memperoleh tali kita bisa mengagret mengagret senjata mengagret armor ada tali ignoran yang memperkuat serangan ada tali favor yang memperkuat pertahanan tali ignoran dipasangnya di senjata biasanya ignoran di pedang di tombak di loncur di panah di pistol pistol jangan dibayangkan seperti pistol biasa itu pistol nya macam-macam ada yang pistol laser ada yang pistol biasa itu menukurannya termasuknya besar jadi katanya gun gun kecil sebutannya gun tapi kayak hampir semi machine gun atau lebih besar warna itu di jasa rep saya main akresia warrior jadi punisher punisher itu warrior yang gak pakai tameng itu full serangan full akurasi biasanya buat ikat kalau bangsa lain lari di ikat kalau pakai punisher itu berhenti gak bisa gerak jadi kejaring itu biasanya saya kombo sama temen temen saya namanya waktu itu lord samuel dia jadi merjen merjen itu warrior yang pakai tameng dia tahan badan itu biasanya sang ikat kejar gebuk gebuk barang-barang siapa yang bunuh terserah itu keseruan casereg itu ada di ether 5 meter itu map berselcu map tempat orang-orang middle atau pertengahan itu pada farming biasanya kalau 55 level 55 itu farm nya di outcast 55 itu terusnya di enter kalau di enter itu tempat hanya orang 40 sampai level 50 kalau kalau udah 51 ke sana 55 itu levelnya pasti di outcast menikmati saya menikmati itu sampai rela tidur di warnet itu ya bukan tidur sih biasanya nggak tidur sampai jam 3 pagi rumput di warnet ya nggak mesti menang kadang kalah kadang menang hampir seimbang sih masanya di agresia pelantau orang itu hampir seimbang rata-rata rebutan nuklir untung-untungan jadi kalau dari nuklir masa yang lagi ngebukin chip pada bubar langsung lari kalau udah kena nuk selama 30 60 detik itu jadi kena efek nuklir itu hijau-hijau badannya HP-nya berkurang banyak jadi mereka nggak berani kena nuklir nah pasti langsung bubar ada yang mati banyak ada yang berharap bisa laksin chip sebelum nuklir tiba tapi biasa sampai sampai nuklir itu sampai sebangsa itu bisa ngeluarin tiga dari nuklir pertama buat nuklir nuklir kedua buat buat apa namanya jagain nuklir ketiga buat laksin ketika udah hampir 0% itu nuklir ketiga biasanya turun biasanya nuklir yang ketiga itu malah jadi bangsa yang mau kalah jadi mereka nggak urusan siapa yang menang tapi yang penting yang lah sijip mati itu kalau nggak mati itu kalau CP sakit banget nambah nambah serangannya lebih hampir seperti tim dewan pakai aura support itu jadi sebuid dapat aura CP wah ampun kalau lagi rusuk ampun ampun mereka pasti lebih kuat lebih kuat tapi kita dengan equip setara yang mesti kalah apalagi kalau aura CP rusuk yang kalah itu dapat aura sigma sigma itu ngurangin berapa persen pertahanan dari main jazz rf itu sampai update update yang menurut saya konyol sih orang masih 55 dipaksain pada armor level 65 jadi kita pakai jet level level itu sampai 5 biji sampai 3 biji buat tambahin biar bisa pakai armor level 65 tapi itu update nya namanya update dragon armor tapi palsu bukan dragon armor asli kalau dragon armor asli kan itu bentuknya kayak kalau saya bilang kayak kecoa kayak serangga kalau dragon armor ini itu seperti armor level 45 mereka cuma warnanya diubah dari semi warnanya itu semi biru silver dari saya main sampai 2008 atau 2009 itu mainnya karena update jadi males itu dulu menarik sebenarnya di update itu gak cuma update dragon armor tapi update senjata juga waktu itu ada update senjata level 53 black sand monitor black sand monitor itu relic aslinya relic dari monitor cuma dia level 53 ini monitor biasa relic biasa kan itu cuma level 45 damage nya jauh cuma relic 45 itu plus 5 tapi ada slot satu lagi buat jadi plus 6 sedangkan black sand manager itu slot 5 maksimal udah plus 5 jadi gak kepake maksudnya gak kepake itu kalau kamu punya monitor plus 6 itu lebih sakit daripada black sand monitor tapi black sand monitor punya kelebihan jadi nambahin lari atau speed sedangkan relic biasa gak nambah speed ya saya lebih suka pakai black seng monitor daripada monitor teman saya sempat waktu itu malam menjelang pagi itu lagi iseng nampak ada care berus ada black ada monitor itu dia mau lihatnya pecah tapi caranya care berus jadi plus 6 monitor jadi plus 6 pagi paginya dia ngebarin saya ini jadi plus 6 eh yang benar ya akhirnya dijual kalau masalah plus 6 itu dulu mahal jadi itu peripan server barang-barangnya sebenarnya murah tapi plus 6 itu adanya mahal dan mengumpuli equip di doa harganya tapi lumayanlah buat itu waktu itu kita kan masih mahasiswa uang 500 sampai uang sejuta itu lumayan banget itu dulu satu aksesorisnya itu harganya bisa 250 ribu kalau di indok Arabino satu aksesoris bisa harganya 1 juta sampai 2 juta tergantung aksesorinya gimana akhirnya kita ya bukan kita aku yang penciun aku cuma saya yang penciun bukan penciun ini vakum masih punya akun masih bisa aktif tapi main game lain waktu itu 2009 saya main yang namanya game iodine itu game cukit cukit itu game game yang gimana ya yang lucu saya itu main cuma buat heaven aja jadi beli avatar seperti baju rambut dan lain itu cuma buat heaven dulu sempat tahan level di nyupi level 5 itu sampai berapa bulan lama itu main karakter cewek saya bikin karakter cewek karena cuma heaven jadi nggak mungkin dapetin cewek di game apa yang mending main sendiri lebih seneng diacar yang langsung nah ketika main cewek anehnya saya padahal cuma bercanda dan ngomongnya itu lebih serampangan daripada cewek biasa tapi malah dibilang cewek asli dikejar kejar sama cowok lain mereka nggak tahu yang main padahal cowok itu sampai saya yaudahlah gimana lagi mereka maksa 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 bahwa si car cewek ini yang main cewek beneran ya mau gimana lagi kita nggak nggak maksain akhirnya dikira sebagai cewek akhirnya kopelan sama cowok waktu itu sama cowok mana ya batam nah nah dia itu masih kecil masih SMP apa SMA waktu itu dia aku nggak nggak pernah minta-minta aku cuma bisnis jadi dia kan mau pegang karakter gue yaudah tak kasihin biarin dia mainin ya nggak apa-apa dibuka sama dia jadi di wishlist karakter itu ada apa-apa yang mau aku beli tapi nggak bisa beli karena emang apa yang ngeluarin buat banyak-banyak beli apa orang apa sedikit juga udah bagus eh tahun-tahun dia beliin sampai sampai berapa itu itu hanya dulu sampai 2,5 juta itu banyak beli baju banyak beli rambut jelana ekspresi ekspresi juga dijual jadi mukanya itu ada yang ekspresi cemberut ada yang imut ada yang nangis macam-macam saya main ayodin sampai tahun 2010 itu 2010 itu berhenti main ayodin karena waktu itu di warna teman saya main keboculan datang teman saya ngobrol ngobrol eh ternyata dia omnya mau buka warnet akhirnya saya diajakin buka warnet jagain warnet waktu itu saya bantu-bantu nyusun komputer berhenti alhamdulillah alhamdulillah ini jadi penjaga warnet nya waktu jaga warnet itu tadinya tiga orang tapi ditambahin jadi empat orang yang orang tempat itu biasanya bantu-bantu bersih-bersih tapi juga bantu jaga kalau salah salah satu salah satu orangnya lagi hibur pengalaman di warnet itu banyak banget dari orang masum sampai orang bobol biling maksudnya bilingnya dihilangin sampai orang gak bayar atau kabur itu banyak banget pengalaman di warnet itu mulai 2010an bulan Mei kalau gak salah tanggal 5 apa ya itu ada game baru lagi namanya game point blank itu game terbaru game FS baru yang menarik setelah counter strike counter strike sebenarnya bagus tapi karena terlalu publik maksudnya kita gak punya ID nama khusus sendiri jadi point blank itu gamenya harus masuk ke akun login ke akun nama namanya sendiri gak boleh niru niru nama orang bukan gak boleh gak bisa sama jadi itu lebih menarik barang-barangnya pun ada yang dijual pakai point ada yang dijual pakai cash itu dulu point blank itu bisa sehari satu anak itu bisa ngabisin voucher 50 ribu sampai 100 ribu itu rame banget karena prestis yang didapat itu saya sudah pangkat ini saya sudah pangkat ini saya sudah lieutenant saya sudah general saya sudah mayor sampai brigadi rampang tapi rata-rata orang normal cuma main sampai mayor atau legend atau legend jendral kalau selebihnya naik ke atas itu begitu banyak brigadier yang bintang yang warna merah itu biasanya cheat dapat dilihat dari matchnya baru berapa ribu kill deadnya sedikit berapa persen doang kill deadnya tapi udah brigadier itu pengaruh banget itu skill asli apa cheat level dulu yang namanya cheat itu merusak tadinya berapa bulan tempat cheat itu mainnya seneng-seneng mainnya happy tapi begitu kedatangan cheat jadi males lagi harusnya enak-enak main tapi karena cheat jadi malas banyak yang cheat kebanyakan bocah kecil jadi orang-orang yang usia kuliah ke atas itu rata-rata cuma main heaven dulu pernah ada anak-anak dari Kalimantan mereka tiap hari main bebe sampai jago di prokoto itu mereka mereka menang terus tapi ya begitu mereka memburu mainan memburu biar mainannya jerko tapi melupakan mereka datang ke Jawa harusnya ngapain mereka harusnya belajar mereka harusnya menempuh belajar di universitas terkom waktu itu jadi mereka jago-jago kita bikin tim di warren dengan intinya berapa orang itu mereka kita main lomba-lomba sampai kemana ke tegal ke gombong itu rata-rata juara pasti anak-anak pada tahu yang namanya konspirasi itu kelan terkenal kelan yang pasti menang kalau ada lomba itu saya main sampai akhir 2010 tapi itu kedatangan game baru lagi namanya game Lost Saga itu game Lost Saga itu game yang seru jadi kita job apapun bisa pakai armor milik job lain misalnya saya assassin pakai baju job ranger pakai baju baju petinju pakai baju gripper atau apapun selama punya itu bisa saya menikmati game Lost Saga itu sampai dijual car saya itu dulu harganya 250 ribu alhamdulillah belum keluarin uang buat apa-apa buat beli buat beli baju apa itu keluarnya keluarin dari poin doang sampai ngeluarin uang itu dibeli sama anak SMP temennya anak bos saya dibeli tapi tapi juga lagi-lagi Lost Saga ada keluar cheat nya jadi di Lost Saga itu cheat nya lebih lebih bikin kesel skill itu gak ada delay nya langsung dipakai terus bisa jadi ketika kamu punya berhenti berlemparkan musuh ke atas di skill di skill serang terus sampai mati itu biasanya seperti itu akhir 2012 itu saya berhenti jagawanan saya pamitan ke bos saya bilangnya saya mengusaha waktu itu dagang takoyaki saya dimodali sama kakak jualan takoyaki jadi yang namanya takoyaki itu tadinya udah ada dua atau tiga bud di prokoto tapi mereka sepi entah kenapa entah karena gak enak atau bud nya yang kurang strategis tempatnya biasanya kalau lama itu air air minggu itu baru nanti kalau di tempat tempat tertentu kayak mall gak ada mall di waktu itu jadi adanya supermarket makan dari januari februari itu saya berlatih membuat takoyaki membuat takoyaki bagaimana bentuknya pangkat sudah layak jual itu saya 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 beli bahannya beli sausnya dulu ke bandung jadi kirim gak gak ada yang gak tahu yang jual terakhir ada ada orang jilan sampai jualan bahannya itu berlangsung dari 2012 sampai 13 itu masih order yang di Bandung kalau salah masih order yang di Bandung dari tepungnya cakalan sampai saus itu order semuanya nah mulai 2013 akhir kalau salah itu yang supplier yang di Bandung kebetulan lagi ke Singapura mereka ngabarin gak bisa jualan yaudah saya bingung saya nyari nyari ternyata ada yang dekat orang jilan jualan bahan takoyaki akhirnya saya pesennya ke orang jilan cap begitu 2015 saya sama istri saya inovasi gimana bikin tepung nya pakai tepung protein tinggi masalah rasa bisa bagaimana bisa baga apa yang penting takar hanya pas dulu pertama kali jualan takoyaki itu di susteran saya masih ingat dulu pertama jualan itu dapat uang 100 ribu itu senang banti SMP oh ya sebelumnya selama tiga bulan saya saya jualan di sekitar kampus itu nyawa tempat zaman segitu enggak enggak pada peduli sama jajan enggak enggak rame jualan selama tiga bulan cuma dua dapat uang 790 ribu itu buat bikin grupan motor nah begitu bikin grupan motor berangkat kesusteran ternyata disana rame waktu hari pertama jualan disana dapat uang 100 ribuan alhamdulillah senang banget jadi perhari itu bisa dapat 100 sampai 190 ribu di susteran tapi ya itu cuma ketahan beberapa tahun ya tahun 2015 itu mulai dirusuin sama Sarpol PP Sarpol PP sebenarnya peterjut mereka takut sama pedagang yang ada di Pasar Wage berani ngelembar kipangan itu yang yang pemberannya itu dihampar ke kepalanya satu PP-nya sampai terluka mereka takut gak berani rusuhin pedagangan di Pasar Wage sebenarnya kalau 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 berani di sekolah berani itu mereka menang tapi karena rata-rata teman saya pada ketakutan pada pakai sepeda pada pakai motor langsung kabur biasanya kalau ada Sarpol PP liwat nah saya bingung saya lagi masak kalau masak harus sampai selesai gak boleh di gak boleh dipending harus selesai dulu baru matikan kompor sering saya dulu waktu ngadepin Sarpol PP Pak kenapa sih orang jualan di kompres sekolah gak boleh itu yang dijualan di jalan umum dibiarin katanya katanya mereka itu juga mau dibilangin kok katanya mereka cuma omong besar doang barang mereka takut udah pernah Sarpol PP mau rusuh di pasar wakil tapi dilempar sampai luka saya sebenarnya dulu pernah punya bayangan itu berangkat berdagang itu sambil bawa kolok diacungin ke Sarpol PP yuk siapa yang mati duluan kamu atau saya kalau berani musim-musim ayo berantem disini rencananya pengen kayak gitu tapi gak boleh sama istri sama ibu gak boleh ya akhirnya mainnya kuncing-kuncingan doang kalau kalau gak ada Sarpol PP jualan kalau ada Sarpol PP pergi dulu ngumpat selain jualan di SMS terang saya juga karena adanya Sarpol PP itu jualan di SMP Alirsyad SMP sama SMA itu terletak di jalur yang sepi bukan jalur umum jadi boleh buat jualan itu bertahan sampai 2 tahun kalau gak salah jualan di SMP SMA Alirsyad bertahan 2 tahun jualan karena karena gurunya gak boleh jajan gak boleh jajan anak-anaknya tapi yang lucunya gini guru guru-guru Alirsyad ngelarang muridnya buat jajan tapi mereka nanya ke pedagang gimana cara bikinnya resamnya apa orang lucu orang jualan gak boleh tapi malam mau jualan sendiri akhirnya pada waktu itu akhir 2017 saya berhenti jualan di kota dan mulai jualan di desa itu jualan cilor jadi ada temen jualan cilor saya belajar gimana cara bikinnya itu cuman nanya nanya aja krafiknya saya krafik sendiri dikasih dikasih tahu cara bikinnya gimana oh ini yang saya bisa jualan cilor itu jualan cilor itu santai maksudnya cuman cuman ngejar istirahat pagi sama siang kalau sore sore saya ke perumahan perumahan bebas itu perumahan yang lumayan elit orang-orangnya rata-rata berduit jadi pagi saya ke IC2 istirahat pertama itu karena beda jadi IC1 sama IC2 itu IC2 uangnya masih banyak waktu jam pertama IC1 mau jam pertama mau jam kedua uangnya masih banyak biasanya jadi dapat IC2 sampai 50 ribu kurang di IC1 sampai 50 ribu kurang ada yang terjadi ada yang ada yang nyampu ibu nyampu apa sih terserah biar makin alami syutingnya jadi ini benar-benar gak ada editan gak ada apa pun mau ada suara masuk mau ada orang lewat ada yang kelihatan gak apa-apa jadi jadi lanjut ke cerita jualan di lg di bidos ya itu anak-anaknya lucu-nucu ada yang banyak belinya 10 ribu 10 ribu berjajahnya ada yang hutang ini gak apa-apa sih anak-anak saya di pelajaran bilanya besok besoknya enggak gak nyarutangnya udah gak apa-apa cuma berapa sih cuma 5 ribu itu jualan di desa itu berlangsung sampai tahun 2018 an itu astagfirullah aja disampu gue mau ketiba ya udah ilang moodnya mau cerita apa lagi ya itu kan lupa jadi jualan di desa itu sampai 2018 itu saya di ajakin sama temen-temen jualan sosis jualan sosis itu udah ilang moodnya jualan sosis itu saya titipin ke sekolah-sekolah lumayan lumayan dulu udah dapet berapa ya 12 atau 15 jadi udah sampai 15 sekolah tapi ada yang vakum karena kurang laku disitu yang laku itu yang rame ada SMP sutran ada SMP lirsat ada SMP lirsat ada SMP lirsat ada SMP soka negara itu yang rame jualan sosisnya jadi saya nitipin setemih itu nitipin dagangan ke kantin dengan negara sekian mereka harga siang dijualnya itu lumayan bertahan sampai satu tahunan kegiatan pagi-paginya jualan maksudnya yang terang terdagangan sore sampai sorenya nusukin malamnya bakar itu pakai kompor bakar atau atau apa yang namanya grill stove atau apa itu itu berlangsung sampai habis satu tahun sampai pandemi bulan Maret bulan Maret terakhir itu saya masih ingat hari Sabtu masih berangkat hari Sabtu masih berangkat hari Sabtu belum ada kejelasan kejelasan rumah libur atau enggak karena pandemi dari suatu dan usukin 100 batang waktu itu jualan di Sabtu doang jadi saya enggak jualan sosis di Sabtu karena enggak boleh jualannya itu olahan ikan ada jualan ikan jualan olahan ikan sampai 100 susuk ada grab yang kepiting ada enggak tahu tapi marah yang jadi ada yang bulat bulat kayak kayak apa ya itu kita menunjukkan 100 100 susuk baru dikabarin hari Minggu mas besok nipun sekolah Astagfirullah udah 100 susuk terlihat sekolahnya nipun akhirnya masuk ke freezer 100 susuk itu terengah pandemi berjalan sampai sekarang sekolah udah mulai aktif tapi belum pul tahun dari Budapodo itu Agustus Agustus saya terengah bulan Joli tanggal 7 waktu itu saya ngelterin istri dan anak anak mudik ke bandar ngerin doang langsung pulang jadi saya pulang dari hari Minggu apa malam Minggu ya saya lupa itu jadi mau tidur tidak bisa tidur setiap mau tidur itu kayak kesedrum tangan sama kaki kanannya terus besoknya itu saya mulai mulai ngomongnya jadi pelo ternyata ternyata terkena stroke waktu itu akhirnya saya tidak minum obat dulu karena obat syarab bikin lemas kalau saya berangkat kebanjana besoknya menjemput pulang waktu menjemput perjalan kebanjana itu memasuk ke desanya itu saya jatuh motornya jatuh waktu belok kanan karena sebelah kanan mati tangan sama otinya akhirnya terjatuh Alhamdulillah waktu itu menjemput langsung pulang baru cerita di rumah masuk kamar kita nangis bersama-sama saya isteri saya waktu itu masih anak baru satu nangis semuanya itu terjadi sampai bulan Agustus eh bukan berapa ini seminggu seminggu kita ngebarin ustad gimana ini saya terkena stroke ustad saya datang waktu itu dia udah mulai jualan propolis dia memberikan propolis saya minum propolis waktu itu penyembuhan jadi minumnya sebanyak 1 tetes itu 10 kg waktu itu saya beratnya 100 kg jadi minum 10 tetes selain propolis saya juga aku puntur jadi temen saya namanya Andi istri namanya Cici temen istri saya itu bisa pengorban bekam aku puntur macam jadi saya yang panggil dia buat bekam sama aku puntur aku puntur sebenarnya gak sakit tapi kalau saya nguri sama jarum geli akhirnya gak berani aku puntur lagi cuma sekali jadi jarum dimasukin keujung dari terus dibutut putut gak sakit cuma rasanya ngeri ya itu alhamdulillah bulan September atau Oktober ya saya udah bisa beraktifitas seperti memporak dan lain-lain ya belum normal sih tapi sudah lebih baik tapi di tahun di Agustus berikutnya saya terkena stroke lagi stroke kedua itu terkena serangan kedua bulan Agustus udah bisa montonan bulan November bulan Desember tanggal 23 terkena serangan jantung nah saya waktu itu minum obat sampai bulan Februari kalau salah minum obat tapi bosan ya minum obat terus setiap hari jadi saya mengganti yang buat gula sama atensi itu minum 6 bukan jamu jamu dari nebusan Alhamdulillah sampai sekarang bulan ini saya terakhir di kontrol kemarin itu bulannya 111 hitungannya normal Alhamdulillah lumayan sekarang saya juga terkena prosedur karena pasrah kemarin sedikit bergeraknya cuma sedikit jadi hanya prosedur mungkin cukup sekian aja cerita cerita yang harusnya tadi pagi tapi karena human error jadi hilang suaranya ini mudah-mudahan ada suaranya nanti di cek lagi buat teman-teman semua yang udah hadir makasih buat yang udah subscribe makasih banget buat yang belum bisa di subscribe dan di like di share juga boleh insyaallah saya akan berkunjung balik ke channelnya terima kasih buat teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menikah